ini waru pak? waru india loh waru india? india terkecilnya sampai seberapa daunnya? oh bisa kecil dikasih nama apa ini? ini amplas dragon ini pak amplas dragon? yaaah ini pak jendaznya kayak naga hari babon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kembali brotherhood this time i visit mr sana second garden which is in yosemulyo village gambiran district near with the first garden ya saudaraku semua kali ini saya berkunjung ke kebun keduanya bapak sana yang berada di desa yosemulyo kecamatan gambiran deket sama kebun pertamanya perjalanan kali ini saya melewati persawahan yang kanan kirinya terlihat sangat subur melihat kebun pertamanya saja saya sudah sangat senang apalagi kemarin disampaikan bahwa yang di kebun kedua tempatnya jauh lebih luas jadi penasaran sekali saya jadi penasaran benar selesai kali ini akan berjalan melalui terakhir 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 Yesterday, it was said that the second garden is much wider, so I'm very curious. Hello sahabat bonsai Indonesia, sekarang kita di tempat keduanya Pak Sana ya, ada apa aja di sini, mari kita asli. Halo sahabat bonsai Indonesia, ini waru ya, waru India, jujur ini baru pertama kali saya melihat waru yang sebesar ini, dan se ekstrim ini. Ya, daunnya yang besar kan bisa kita lihat, cuma daunnya kecilnya bisa dilihat di sini, daun kecilnya. Ya, tempatnya di sini memang top. Stay tune terus dengan The Rising Ronin Bonsai. Ini waru Pak, waru India. Ini top. Pondisinya 60%. 60%. Bener yang sini sudah tinggal tunggu rapetnya, tapi yang sini masih banyak lokasannya, karena ini Pak, karena bentangan saya paling bawah, ini kan hampir dominan. Makanya harus, mungkin lebih eksotis lagi ketika panjang. Ketika panjang. Ketika panjang. Ketika panjang. Kalo cuman dipotong segini, ya... Tapi ketika ada sesuatu yang... XCC Series. Ya, lebih... Apa nih? Lebih... Hek lagi ya. Tuh, Pak, Pak. Teras. Baru teras. XCC Series. XCC Series. Ini sudah pot. Kakak sudah tertata. Full. Hehehe. Tuk, waru masuk lagi. Dari sini. Eh, kaya lagi ya, saya ingat. Cuman ini, saya ingat. Ini bes... Besarnya sudah seimbang menurut saya. Tak potong, nggak pindah? Oh, kontrolnya bener-bener. Ini belum. Mungkin banyak pembaruan lah. Baru selesai, tinggal di sana. Waru India terkecilnya sampai seberapa. Berapa daunnya? Oh, bisa kecil, Pak. Segini-gini, Pak. Segini-gini, Pak. Oh, ini ya. Ini ya. Jadi, melihat pohon itu gampang, Pak. Kalau kita ingin tahu daun terkecil. Dari sebuah komponen pohon yang utuh, itu ada daun terkecil ya itu. Bisa seperti itu. Begini, Pak. Waru India itu bisa segini. Segini. Ini sekecilnya daun waru India. Waru India. Daunnya memang tebal. Ini kenaman apa, Pak? Ini Amplas. Amplas. Jenis Amplas. Jenis Amplas ya? Amplas masuk dalam gulungan hikus. Hikus. Agak deket sini, agak deket sini. Amplas kan kalau nggak salah ada Amplas putih, Amplas hitam. Ini yang hitam. Ini yang hitam. Yang hitam. Ini biakannya ada bunya, daun-daunnya. Ini bunya lebih tebal. Ini gerakannya, Pak. Kalau ini mungkin eksotis, Pak. Eksotis? Dikasih nama apa ini? Ini Amplas Dragon ini, Pak. Amplas Dragon? Ya. Buset. Ini mas jelasnya kayak naga gitu, Pak. Betul, 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 betul. Mungkin jarang ya untuk desain bonsai Amplas yang betulnya kayak gini. Ya, jarang. Ya, jarang. Jarang. Kayaknya ini juga bisa jadi aneh, Pak. Jadi apa ya? Jadi andalan juga, Pak. Andalan ini? Amplas Dragon? Ya, ini sudah program-programan berapa tahun ini, Pak? Ini sebenarnya nggak lama, Pak. Kalau jenis ficus itu nggak lama. Ini mungkin sekitar 4 tahunan. 4 tahunan ya? Ficus itu cepat ya? Cepat, cepat. Amplas Dragon. Aduh. Kita lihat lagi, Pak, yang maknya, Pak. Ini Amplas juga. Oh, iya. Ini sekitar rias mungkin 4 tahun, Pak. 4 tahun ya? 4 tahun dari bener-bener bonggol, Pak. Dari bonggol? Kita pergabangan, batang-batang kita, Pak. Bunut. Kita cari masternya. Ini viscus silver ya? Bupus merah. Bupus merah. Bupus. Garubabon. Ini sekitar 5 tahunan, Pak. Tapi ya dulu pekabarnya nggak ada. Cuman masih dulu ya. Ini belinya 50. Sudah belinya 50. Sudah belinya 50. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahunnya 150. 5 tahunnya 150. 5 tahun. 6 tahun atau 5 tahun. 6 tahun perubah. 7 tahun. 5 tahun. 6 tahun. Ya ini adalah si Anci Manis ya. Sianci manis perbedaannya dengan Sianci yang asem adalah ruas Ruasnya ini Ruasnya ini Dan daunnya lebih besar Coba kita lihat perakarannya Ini Sianci manis Cuma masih belum matang buahnya Masih hijau-hijau Ini Kaliandera Surinensis Ini adalah legistrum yang asli Jadi bukan legistrum yang di pinggir jalan Legistrum asli Nah ini adalah saeng simbur Saeng simbur Vietnam Saeng simbur Vietnam Ini pun kelopan nasi Pasturnan Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati